Halo, balik lagi di NoMuchwa Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru seputar drama Korea Oke guys, jadi disini Mimin bakal menceritakan kasus kekerasan yang ada di Taksi Driver episode 5 dan 6 Jadi disini ceritanya karyawan ini mendapatkan kekerasan di perusahaan Udata Ternyata guys, kasus kekerasan di Taksi Driver ini adalah kisah nyata Karena setelah ditayangin episode 5 kemarin, beredar video yang menunjukkan atasan melecehkan mantan karyawan di kantor Dan kemudian menampar wajahnya berulang kali Terus juga nih, ada gambar yang dirilis sama Nyustafa yang terlihat seseorang ini sedang menembak seekor ayam hidup dengan panah otomatis Dan memaksa karyawan untuk melakukan hal yang sama di bengkel perusahaan Hongcheonggu Provinsi Nkangwon di tahun 2016 Makanya kemarin di episode 5 ini ada dialog Kim Doki ini ditanyain Apakah kau suka menangkap ayam? Kemarin sih pas nonton Mimin gak ngeh ya maksudnya tuh apaan? Ternyata tau-tau ini adalah kisah nyata Selain itu, dilaporkan juga telah memaksa beberapa karyawan laki-lakinya Banyak sih dari mereka yang usianya tuh parubaya buat ngewarnai rambut mereka dengan warna merah, hijau, sama kuning buat hiburan atasannya itu Selain itu juga mereka disuruh mabuk-mabukan bersama atasannya Pelaku dalam kisah nyata ini adalah Yang Jin Hu yang pada saat itu dia adalah seowidis yang sukses Sama pengembang robot K-teknologi Pelaku ini gak segan-segan buat menampar wajah karyawannya Korban ini gak bisa ngebales tapi cuma bisa menundukan kepala dengan ketakutan Dan kekerasan sama intimidasi ini gak hanya berhenti sampai disitu aja Pelaku menyuruh korban buat berlutut sama meminta maaf Nanti kalian bisa searching aja guys videonya ya Akhirnya video ini bocor pada Oktober 2018 Dan berkontribusi pada kemarahan pabrik Korea Selatan dengan sebutan Gabjil Jadi Gabjil itu adalah sebuah kata dalam bahasa Korea Yang mengacu pada orang-orang yang lebih berkuasa Yang menyalahgunakan status mereka untuk menganiaya bawahan Kisah nyata tadi itu dikemas di taxi driver ini menurut Mimin emang feelnya kena banget guys Dan bikin kita gak lupa kalau hal-hal kayak gini emang sering ada di kehidupan nyata Gak heran sih taxi driver ini selalu dapat rating tinggi karena bisa berani menampilkan kisah nyata Oke itu dulu ulasan Mimin kali ini guys Jangan lupa support terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, and comment Sampai jumpa di video kita berikutnya